Seorang pria ditemukan tewas bersimba darah di Jalan Meijan Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban diduga dikeroyok usai menegur salah seorang pelaku yang buang air kecil di depan ruahnya. Aksi pengerakan yang menyebabkan seorang pria tewas terjadi di Jalan Meijan Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur saat dini hari. Korban yang diketahui bernama Firdaus Pangaribuan, 40 tahun, terlihat tak bersimba darah dengan sejumlah luka. Sebelum peristiwa terjadi, korban diketahui sempat menegur salah seorang pelaku yang buang air kecil di depan rumahnya. Rasa tak terima ditegur, pelaku pergi dan tak lama kemudian kembali mendatangi korban bersama empat orang lainnya. Ketika itu korban berada di depan pagar rumah. Pengeroyokan pun terjadi hingga korban tewas. Terus anak ini malah dia buang airnya ke depan rumah. Jadi kayak orang ngeledek gitu. Terus akhirnya saya punya abang marah. Dia bilang, eh kok kunjung di situ? Ini rumah saya, dia bilang begitu kan. Terus anak itu nggak terima. Kini pihak keluarga dan pengurus lingkungan setempat telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek, Kramat Jati. Polisi diharapkan mampu menangkap para pelaku yang telah menyebabkan tewasnya korban. Dari Jakarta, Ryomanik Anius melaporkan.